Halo cofren, pada soal kali ini kita bisa gunakan rumus lingkaran dengan pusat A, B Dimana rumusnya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat Di soal ini diketahui pusatnya yaitu 5, min 2 Artinya A nya adalah 5, B nya adalah min 2 Sehingga menjadi X min 5 kuadrat plus Y min ketemu min 2 yaitu plus 2 kuadrat sama dengan R kuadrat Di dalam soal ini diketahui lingkarannya melalui titik 7,2 Artinya titik 7,2 ada pada lingkarannya Sehingga bisa kita substitusikan titik 7,2 ke dalam rumus lingkarannya Sehingga X di sini kita ganti dengan 7 Y di sini kita ganti dengan 2 7 min 5 kuadrat ditambah 2 plus 2 kuadrat sama dengan R kuadrat Sehingga menjadi 7 min 5 yaitu 2, 2 kuadrat yaitu 4 Ditambah 2 ditambah 2 yaitu 4, 4 dikuadratkan menjadi 16 Sama dengan R kuadrat Maka R kuadrat sama dengan 20 Kita bisa masukkan ke rumus lingkarannya bahwa R kuadrat sama dengan 20 Sehingga menjadi X min 5 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 20 Maka ini adalah persamaan lingkarannya Kemudian lingkaran ini memotong sumbu X di titik A dan titik B Memotong sumbu X ini artinya Y nya sama dengan 0 Maka kita masukkan Y sama dengan 0 ke persamaan lingkarannya Di sini menjadi 0 ditambah 2 kuadrat yaitu 4 sama dengan 20 X min 5 kuadratnya kita jabarkan menjadi X kuadrat min 10X ditambah 25 plus 4 20 nya pindah ruas ke kiri menjadi min 20 sama dengan 0 Menjadi X kuadrat min 10X plus 9 sama dengan 0 Kemudian kita faktorkan Di sini X, di sini X Faktor dari 9 yang jika dijumlah menjadi min 10 Yaitu min 1 dan min 9 Sehingga X sama dengan 1 atau X sama dengan 9 Kita pasangkan X dan Y nya menjadi 1,0 dan 9,0 Maka ini adalah titik A nya Ini adalah titik B nya Yang ditanya adalah panjang tali busur AB Atau bahasa lainnya adalah jarak dari 1,0 ke 9,0 Kita bisa lihat perbedaan 1 dengan 9 yaitu 8 Sehingga panjang tali busur AB adalah 8 Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton!